Hai Oke selamat datang di drawin bus channel Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini dan di video kali ini desainnya adalah Hai tam dengan bodi jet bass 3 Voyager UHD ya yang dimana ini adalah unit yang sebelumnya sebelumnya udah digunakan kolaborasi antara tam dengan STJ ya dan untuk saat ini infonya unit sedang ada di karuseri Laksana Ungaran jadi infonya sih dari Om Riri ya dari debus channel itu nanti akan di repen ya di repen dilaksana total empat unit dengan sasis Volvo BS plus R4 30 HP semua dan jet bass nya adalah versi UHD kemudian dari bodi SR2 nya adalah yang XHD nya Nah ini coba saya desain di Microsoft pen di Microsoft pen ini saya desain dengan livery yang udah digunakan oleh POTAM ya Hai jadi livery nya ini by Mas Arinata ya Mas Arinata ini yang dibalik Hai desainer dari livery PO TAM ini kalian bisa lihat di bagian sini ya itu sebetulnya dia membentuk huruf T ini yang dimana T ini adalah awalan huruf dari nama TAM sendiri kemudian juga awalan huruf dari nama si sang owner nya yaitu Pak Taufik Nah teman-teman silahkan kolom komentarnya di isi ya kalian bisa tanya-tanya bagaimana bagaimana tentang livery yang POTAM gunakan di versi jet bass MHD nya ya kemudian saya aplikasikan di UHD menurut teman-teman gimana silahkan kolom komentar ya di kolom komentar silahkan beri masukan kemudian untuk warna coklatnya ini ya warna coklatnya ini saya gunakan di warna ini teman-teman silahkan jika kalian ingin mencoba juga mendesain di Microsoft pen bisa kalian gunakan warna dengan kode tersebut kode disini nih nah disini ada eh warna hitam ya warna hitamnya ini disini lebih pekat dia saya ini saya kasih war dengan kode warnanya di Microsoft pen ini 20 red 20 green 20 blue 20 ya jadi nanti akan ketemu dengan warna seperti ini Oke teman-teman kita tunggu aja rilisan dari POTAM unit yang sebelumnya pernah digunakan untuk operasionalnya STJ nanti akan di repaint dilaksana kita tunggu aja nanti jadi liverynya bakal seperti apa ini hanya gambaran tentang saya mendesain livery yang POTAM versi UHD ya jadi ini belum apa ya bukan bukan pasti ya tapi ini hanya gambaran saja nih kalau misalnya livery yang POTAM gunakan saat ini dengan livery seperti ini terus saya aplikasikan di bus UHD nya oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe untuk bantu channel dukung dukung channel YouTube saya yang teman-temannya terima kasih untuk subscribe dan share ke teman-teman Bismalya kalian untuk belajar berikutnya tentang mendesain bus di khususnya Microsoft pen kalian juga bisa tonton di itu di video sebelumnya ada tutorial mendesain jet bus 3 ya nanti kalian bisa untuk yang baru pemula kalian bisa ngikutin step-stepnya karena pasti teman-teman juga bisa mendesain sampai seperti ini sampai detail nah ini juga saya baru ada perubahan di desain kali ini ya ini bagian bagian kalian lihat di bagian belakang ini cirias dari jet bus ini sangat apa ya teman-teman ya sangat mempengaruhi karena saya bermain warna disini jadi terlihat saya seakan-akan menyala gitu kemudian di bagian sini juga terlihat seperti menyala kurang lebih begitu teman-teman ya silahkan tanya-tanya di kolom komentar dan terima kasih buat yang nonton video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh